kamu itu, ayat dari Jesus mengatakan aku Tuhan sembah aku, aku balik ke Kristen nah, saudara berikan tepuk tangan dulu ya berarti kita akan melihat satu jiwa bertambah ikut Jesus nama saya Teguh Hilianto saya muhalaf di Yayasan Muhalaf Center Yogyakarta saya syahadat tanggal 23 Mei 2023 asyadu asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammadar rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa nabi muhammad nabi muhammad adalah adalah putusan Allah putusan Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman kesempatan kali ini kita akan kembali mereaksen video dari pendeta risulilupis yang mana di dalam videonya yang berjudul somat menangis lihat video ini ustadz nababan siap dibaptis percaya yesus oleh pendeta risulilupis video tersebut di upload oleh pendeta risulilupis pada tanggal 1 juni 2023 disitu si pendeta risulilupis mengatakan bahwasannya akan ada bertambah lagi pengikut kristus yang dimaksud adalah ustadz syamsul arifin nababan yang mana ustadz syamsul arifin nababan ini adalah juga seorang mu'alaf yang kini merupakan pengasuh pondok pesantren an-naba pondok pesantren para mu'alaf dan ketika itu ustadz syamsul arifin nababan akan mensyahadatkan dua orang non-muslim tetapi terlebih dahulu diberi pencerahan oleh ustadz nababan tentang ayat-ayat al-kitab yang mana disitu mengatakan kalau seandainya ada di dalam Alkitab ustadz syamsul arifin nababan menantang para pendeta tunjukkan dimana ayatnya ayat langsung perkataan dari Yesus yang mengaku bahwasannya akulah Tuhan sembahlah aku notabene itu yang diminta oleh ustadz syamsul arifin nababan dan disini direaksen oleh pendeta risulilubis dengan menunjukkan ayat di dalam Alkitab di dalam wahyu 21 nomor 6 tetapi tidak nyambung sahabat-sahabat ayat yang ditunjukkan oleh pendeta risulilubis tidak selaras dan tidak cocok dengan ayat yang diminta oleh ustadz syamsul arifin nababan nah disini sangat kirang sekali pendeta risulilubis karena merasa bahwasannya dia mampu menunjukkan ayat yang diminta oleh ustadz syamsul arifin nababan tetapi itu semuanya tidak nyambung oke mari kita simak videonya kamu itu ayat dari jesus mengatakan aku sembah aku aku balik ke kristen tidak ada ini nah saudara berikan tepuk tangan dulu ya berarti kita akan melihat satu jiwa bertambah ikut yesus disini sangat jelas kita bisa melihat ya bisa menyimak perkataan dari ustadz syamsul arifin nababan yang mana disitu menantang para pendeta suruh untuk tunjukkan dimana ayatnya yesus mengaku akulah tuhan dan sembahlah aku maka aku akan balik ke kristen lagi seperti itu statement dari ustadz syamsul arifin nababan dan disini kita lihat nampak kegirangan sekali ya pendeta risulilubis karena merasa bahwasannya akan ada pengikut yesus yang baru yaitu yang dimaksud adalah ustadz syamsul arifin nababan yang akan kembali ke kristen lagi sangat nampak kegirangan dari pendeta risulilubis disini dalam video tersebut ustadz nababan ya dia sedang bicara kepada beberapa orang yang ada di satu rumah dalam pembicaraan tersebut dia menggunakan ayat-ayat alkitab yang seheran yang ada disitu orang-orang berkerudung ya saya juga gak tahu apa motivasinya apa tujuannya kok dia menggunakan ayat-ayat alkitab untuk melayani orang-orang berkerudung apakah diantara mereka ini ada yang kristen atau memang dengan sengaja si ustadz nababan ini menggunakan ayat-ayat alkitab untuk membangun keimanan orang-orang yang berkerudung tadi ya ya sahabat kita jawab dulu sampai disini ya pertanyaan dari pendeta Rizuli Lupis yang bertanya kepada ustadz Syamsul Arifin nababan apakah ustadz Syamsul Arifin nababan dengan menggunakan ayat-ayat alkitab tersebut dia ingin membangun keimanan umat islam dengan ayat alkitab nah disini perlu diketahui oleh pendeta Rizuli Lupis ya bahkan setiap saat ustadz Syamsul Arifin nababan ini sering sekali mensyahadatkan para jamaat non-muslim ya dari para umat Kristen yang ingin bersyahadat tetapi sebelum bersyahadat diberi pemantapan atau pencerahan terlebih dahulu jadi dua orang wanita yang berkerudung tadi adalah dua orang non-muslim yang ingin bersyahadat ya diberi pencerahan terlebih ustadz Syamsul Arifin nababan ustadz Syamsul Arifin nababan mengatakan jika ada satu ayat saja di dalam Alkitab yang notabene itu adalah perkataan langsung dari Yesus yang mengaku bahwasannya akulah Tuhan sembahlah aku maka disitu ustadz Syamsul Arifin nababan berjanji kembali ke agama Kristen lagi oke sahabat langsung saja kita simak bagaimanakah pendeta Rizuli Lupis menanggapi atau menjawab pertanyaan dari ustadz Syamsul Arifin nababan jadi kita sesuai konteksnya menjelaskan ini jadi tidak ada disini tapsir yang asal-asalan karena sesuai konteks oleh sebab itu jangan nanti ngeles oh kan bukan Yesus yang langsung ngomong waktu dia ada bersama muridnya secara fisik jangan jangan begitu jangan begitu ya itu namanya sudah mulai ngeles itu bukan menunjukkan seorang teolog tidak lagi menunjukkan seorang apa namanya seorang intelektual belum juga menjawab pendeta risul lupis sudah ngeles duluan tetapi justru menuduh ustadz Syamsul Arifin nababan jangan ngeles kelihatan sekali tidak menjawab tapi di awal si pendeta risul lupis ini sudah ngeles duluan dia ketakutan memang ayat tersebut tidak ada di dalam Alkitab ayat yang secara letter leg pengakuan dari Yesus ucapan Yesus langsung yang mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku oke langsung tunjukkan saja ayatnya pendeta risul lupis jangan kebanyakan ngeles jadi saya akan bacakan memang banyak ayat-ayatnya disini tapi sebisa saya saya bacakan maksudnya jangan panjang-panjang waktunya kalau nanti saya bacakan semua ini tidak bisa selesai mungkin satu jam kan begitu pendeta risul lupis mengatakan banyak sekali ayatnya kalau dibacakan nanti bisa memakan waktu sampai satu jam padahal yang diminta oleh ustadz syamsul arifin nababan suruh tunjukkan satu ayat saja seandainya satu ayat saja itu ada maka dibacakan tidak sampai satu menit kelar ya disini kita bisa melihat bagaimanakah pendeta risul lupis semakin ngeles sahabat-sahabat saya akan baca satu ayat ini di wahyu 21 ini jelas sekali jelas sekali disini ini berbicara tentang Yesus ini berbicara tentang Yesus kalau kita baca ayat 1 2 dan terus ayat 3 katanya banyak ayatnya pendeta risul lubis tetapi suruh tunjukkan satu ayat saja kenapa berputar-putar berputar-putar semakin ngeles langsung saja tunjukkan satu ayatnya wahyu 21 ayat 1 sampai berapa coba ayo langsung bacakan ayatnya pendeta risul lubis jangan ngeles terus ya kita baca ayat 4 saudara pasti tahu ya ini bicara tentang Yesus kita baca ya mulai ayat yang ke wahyu 21 ayat 1 kita baca ayat 4 disini kita bisa melihat pendeta risul lubis sebenarnya sedang bingung dan dia cocok meluki dan sedang mencari-cari tetapi apakah ayat yang diminta oleh Ustadz Syamsul Arifina Bamban tersebut berhasil ditunjukkan oleh pendeta risul lubis 6 saja mulai 6 nanti di rumah anda bisa baca baik yang bukan beragama Kristen kalau anda punya android maksudnya punya apa gz atau hp ya lihat aja ya wahyu 21 6 firmannya lagi kepadaku semuanya telah terjadi ini yang ngomong Yesus loh aku adalah alpa dan omega ya kan yang awal dan yang akhir ya orang yang haus akan kubri minum dengan dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan nah ini alpha dan omega ini ya tak berawal tak berakhir ya tetapi kalau ini mengacu kepada fisik yang awal dan yang akhir ya kalau mengacu keroh tak berawal dan tak berakhir nah ini sudah jelas ya siapa yang awal dan yang akhir semuanya belum ada dia yang awal ya sampai dia yang akhir semuanya belum ada atau yang tak berawal tak berakhir kalau bukan dia Tuhan Tuhan ya nah terus tantangan Pak nah babam dia katakan kalau ada Yesus mengatakan akulah Allah gitu ya dia mau katanya untuk jadi Kristen ya sahabat akhirnya pendeta Risulilubis menunjukkan ayat Alkitab di dalam Wahyu 21 ayat 6 yang ternyata disitu mengatakan bahwasannya Yesus Alpha dan Omega jadi sinkron kah atau pendeta Risulilubis menjawab apa yang ditanyakan oleh Ustadz Syamsul Arifina Baban dimana ayatnya pengakuan Yesus langsung yang mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku ternyata tidak ada sahabat-sahabat ya mari kita tengok ayatnya sahabat baik kita bacakan ayat yang ditunjukkan oleh pendeta Risulilubis yang terdapat di dalam Wahyu 21 nomor 6 firmannya lagi kepadaku semuanya telah terjadi aku adalah Alpha dan Omega yang awal dan yang akhir orang yang haus akanku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan nah mana pendeta Risulilubis mana ayat yang diminta oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan yang berhasil anda tunjukkan apakah disitu ada ayat yang secara letter-like merupakan pengakuan dari Yesus langsung yang mengatakan bahwasannya akulah Tuhan dan sembahlah aku mana pendeta Risulilubis gak ada kan ya gak ada memang jika anda cari sampai kiamat pun ayat tersebut tidak ada wahai pendeta Risulilubis jadi sangat jelas sekali ya kita bisa melihat pendeta Risulilubis gagal menunjukkan ayat yang diminta oleh Ustadz Syamsul Arifin Nababan tunjukkan satu ayat di dalam Alkitab yang notabene adalah pengakuan Yesus langsung yang mengatakan bahwasannya akulah Tuhan maka sembahlah aku ternyata Risulilubis gagal total sahabat-sahabat jadi gagal pula dia berharap agar Ustadz Syamsul Arifin Nababan masuk Kristen lagi gagal total sahabat yang ada justru semakin banyak milenial muda dari para non-muslim yang berbondong-bondong bersyahadat masuk Islam nama saya Teguh Hilianto saya muhalaf di Yayasan Muhalaf Center Yogyakarta saya syahadat tanggal 23 Mei 2023 Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah putusan Allah putusan Allah nah sahabat berhubung pendeta Rasul berhubung gagal menunjukkan ayat yang diminta oleh Ustaz Syamsul Arifin Nababan maka itulah yang terjadi berbeda dengan agama Islam yang mana jelas sekali Allah adalah Tuhan sesungguhnya akulah Tuhan ada di dalam ayat Al-Quran sehingga hal tersebut membuat banyak sekali milenial muda yang berbondong-bondong bersyahadat sebagaimana bisa kita saksikan Mas Teguh Yulianto bersyahadat pada tanggal 23 Mei 2023 nah sahabat mari kita doakan untuk Mas Teguh Yulianto mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah Khairan Kasiron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax